Intro Halo pemirsa, apa kabar anda? Semoga anda selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas Bagi anda yang harus bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker Program Berita News Point hadir menjumpai anda bersama saya Belinda Amanda Selamat 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point Pemirsa mengatasi lonjakan pasien COVID-19 yang tidak tertampung di rumah sakit Pemerintah Kabupaten Malang menyediakan safe house di rusunnya Kepanjen dan Komplek Rumah Sakit Jiwa Lawang Selain itu, PMK Malang juga menyiapkan rumah karantina di tiap kecamatan Berikut penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Malang, Arbani Muktiwipowo Ini bersama-sama dengan Forkop Bimda, yaitu Kepolisian TNI Itu membuat rumah karantina di tiap kecamatan Yang seperti tadi saya bilang, masing-masing kecamatan harus mempunyai rumah karantina Yang bisa menampung minimal 50 tempat hidup Jadi tadi masing-masing kecamatan harus disiapkan rumah isolasi atau rumah karantina Kami disini tadi sudah melakukan kunjungan dengan Bapak Kapolres, Papu Wati Maupun dengan Pak Dadim serta Pak Sekda Dari 5 tadi yang sudah digunjungi, masing-masing sudah mempunyai rumah karantina Namun dari sisi kapasitas masih belum bisa sampai 50 Dan apabila belum bisa sampai 50, besok sudah harus bisa memenuhi kapasitas minimal yaitu 50 tempat hidup Di situ kerjasama antara pihak musbika Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan Buskesmas Itu bekerja bahu-membahu Serta di situ juga dibantu dari aparat desa untuk ditarik ke kecamatan Nanti rumah karantina itu akan dihuni oleh orang-orang yang isoman Yang tidak bisa isoman di rumah Ditarik supaya pemantauannya lebih terpusat Dan itu lebih efektif dan lebih efisien dari sisi tenaga Dari sisi pembiayaan Dan dari sisi pemantauan Pemirsa untuk membantu warga yang membutuhkan layanan pengisian tabung oksigen Argas Oksigen Kepanjen membuka layanan selama 24 jam Jika semula usaha Abdul Rashid ini melayani untuk industri pengelasan Kini selama pandemi layanan pengisian oksigen Dikhususkan bagi warga yang terkena COVID-19 Abdul Rashid menjelaskan keputusan membuka 24 jam Karena saat ini semakin banyak warga yang membutuhkan oksigen untuk perawatan COVID-19 Dengan misi membantu kemanusiaan Maka air gas oksigen kini melayani pengisian tabung oksigen selama 24 jam Air oksigen Kepanjen beralamat di Jalan Abdi Setia, Kafling B5, RT4, RW1, Ardirjo Kepanjen Untuk nomor telpon yang bisa dihubungi 085-335-660-488 Selama ini saya melayani tukang gelas Tapi pada masa pandemi saya fokus kepada pelayanan masyarakat Terus ini cara pengisian oksigen ini gimana Pak? Diisi ulang atau ditukar tabungnya? Tukar tabung, tukar tabung seperti LPG Oh gitu Pada masa pandemi bisa mencapai 30-30 tabung sehari Oh sehari gitu Ini buka jam berapa sampai jam berapa Pak ini? 24 jam Oh kok sampai apa? Sampai jauh-jauh itu memang stok tabung oksigen ini langka apa gimana Pak? Sering kehabisan Oh sering kehabisan Sering kehabisan Karena memang stoknya kurang Sedangkan kebutuhan makin banyak Halaman saya ada perhatian di rumah retak Dengan menyuplai dana Atau mungkin bantuan dana dari rumah retak Entah itu berupa pinjaman Ataupun saya diberikan pinjaman dengan bunga lunak Badan sekat infak sedegah UB Badan sekat infak sedegah UB membantu kebutuhan keluarga besar UB Terutama mahasiswa yang terkena COVID-19 Bantuan tersebut berupa pengiriman sembako dan suplemen vitamin ke tempat isolasi mahasiswa Untuk verifikasi dan distribusinya Basis UB menggandeng eksekutif mahasiswa sebagai mitra pelaksana Menurut ketua basis UB Prof. Imam Santoso Program ini merupakan bentuk perhatian dan semangat saling membantu Dari keluarga besar UB selama masa pandemi Hingga hari ini sudah terkirim 114 paket sembako Dan 43 suplemen untuk mahasiswa yang sedang menjalani perawatan COVID-19 Perlu saya laporkan bahwa Basis Universitas UB telah melakukan Ihtiar untuk mendukung Keluarga besar Universitas UB khususnya mahasiswa Yang mengalami COVID-19 Salah satunya adalah dengan mendukung Bantuan sembako atau suplemen Sesuai dengan permintaan dari yang bersangkutan Jadi basis menyebarkan Google Form kepada penderita Kepada pasien Kepada mereka yang terkonfirm positif Kemudian mereka mengajukan Apakah membutuhkan bantuan sembako Apakah membutuhkan suplemen Atau bisa jadi kedua-duanya Kalau memang kondisinya memang sangat membutuhkan Nah saya laporkan per 10 Juli kemarin Itu sebanyak 42 sembako Jadi 42 paket sembako yang didistribusikan Dan 20 suplemen Kemudian per 11 Jadi tanggal 11 Juli kemarin Sebanyak 34 paket sembako Dan 11 suplemen Kemudian tanggal 13 Juli Sebanyak 19 sembako Dan 5 suplemen Dan hari ini Hari ini tanggal 14 Direncanakan akan didistribusikan Sebanyak 19 paket sembako Dan 6 suplemen Nah pengirimannya Kita akan antar kepada Tempat isolasinya Dengan bekerjasama Bekerjasama dengan eksekutif mahasiswa Eksekutif mahasiswa Sebaru Jaya Dalam distribusinya Pandemi yang memukul Omset UMKM di Kota Malang Menjadi perhatian tim Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UB Melalui pendekatan riset Dan pelatihan Tim dari FEBUB Mendampingi UMKM di Kota Malang Melewati pandemi Dengan melakukan pendampingan Manajemen keuangan Dan pemasaran digital Pendampingan ini Bertujuan agar UMKM Kota Malang Dapat mengatur keuangan Dan juga memanfaatkan teknologi Untuk mendapatkan pasar baru Saat ini kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Terutamanya di Prodi Kewirausahaan Memang sedang ada Kerjasama dengan Tempot Dalam ini adalah Dinas Indakop ya Industri Bedakan dan Koperasi Dimana kami diminta Untuk membantu Melakukan pendampingan Ke UMKM di Kota Malang Nah itu jenisnya beragam Mulai dari Mamin hingga Kerajinan Dan memang Permasalahan utama yang Kita hadapi saat ini Dan itu adalah Fokus dari pendampingan kami Adalah Pelatihan di Pemasaran dan juga di Pelatihan keuangan Serta Strategi bisnisnya Tiga hal itu yang Saat ini sedang kami Lakukan di dalam Pembinaan UMKM Nah Salah satu Permasalahan Misalnya ya Di Apa Keuangan Yang kita Hadapi di Kalangan UMKM Selama ini adalah Yang kalau kita lihat Dan kita lakukan pelatihan Adalah Rata-rata Rata-rata mereka Belum mampu Untuk menentukan HPP ya Di mana HPP ini penting Untuk menentukan Apa nanti Harga jualnya Harga jualnya Berapa Karena itu Tidak akan ditahui Kalau kita sudah Tau HPP-nya Kemudian juga Mereka belum mampu Apa ya Dengan baik Membuat laporan keuangan Jadi laporannya masih Masuk Uang keluar Gitu aja Kayak Orang jualan di pasar Gitu ya Nah Di sini kita masuk Untuk melatih Mereka untuk bisa Menentukan HPP Dari produk mereka Kemudian Bagaimana membuat Laporan rapa rugi Laporan Apa Arus kas Dan sebagainya Sehingga Nantinya diharapkan Mereka bisa Mengetahui Bapak laporan keuangannya Kemudian berapa Keuntungan yang mereka Peroleh Itu yang Urgen saat ini Yang kita latih Pelaku MKM Nah sementara Kalau di Pemasaran Itu yang Ya Dalam situasi saat ini Terutama di Kondisi pandemi Dimana interaksi Langsung tidak bisa Dilakukan Maka Yang kita latih Dan saat ini juga Dibutuhkan Di dalam dunia Bisnis Adalah Melakukan Digitalisasi Marketing Dimana kita Melatih Bagaimana Rubik itu Bisa dijual Melalui Media sosial Melalui E-commerce Baik itu Misalnya di Instagram Kemudian di Facebook Kemudian di Tokopedia Di Shopee Itu yang kita latih Di sana Harapannya Tentunya mereka Bisa Aware Kemudian bisa Beradaptasi Dengan kebutuhan Pasar Dimana mereka Berintaksi Pasar itu Melalui Media Apa Melalui Online Tidak Lagi Harus Bertemu Langsung Bahkan Dengan Itu Kita Bisa Melalui Pasar Pasar Tidak Hanya Di Kota Malang Tapi Juga Di Luar Malang Di Indonesia Bahkan Di Luar Negeri Iza 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 Aulia Rahman Mahasiswa FTUB Dan Timnya Membuat Inovasi Alat Pembersih Udara Di Tempat Umum Bernama Airing Airing Merupakan Alat Sterilisasi Udara Yang Memanfaatkan Teknologi Plasma Nano Babel Ozone Yang Terintegrasi Dengan Internet Of Things Alat Ini Untuk Mencegah Penyebaran Virus COVID-19 Di Kabing Transportasi Umum Airing Sini Merupakan Alat Sterilisasi Udara Awalnya Fokus kami Untuk Transportasi Umum Kemudian Melihat Peluang Kami Perluas Jangkauan Alat Ini Menjadi Transportasi Umum Dan Tempat Umum Seperti Hotel Perkantoran Dan Lain-lain Kemudian Apa Fungsi Dari Airing Sini Yang Pertama Sterilisasi Udara Jadi Udara Yang Berada Di Sekitar Ruangan Ataupun Respirasi Umum Disedot Dan Dikeluarkan Dalam Hasil Udara Bersih Tentunya Dengan Kinerja Sterilisasi UVC Heva Filter Dan Plasma Nanobubble Ozone Kemudian Selain Udara Bersih Yang Dikeluarkan Kami Juga Mengeluarkan Ozone Dengan Konsentrasi Tertentu Karenakan Ozone Dengan Konsentrasi Berlebih Akan Membahayakan Manusia Sehingga Disitu Kami Ada Controlling Untuk Injeksi Ozone Ke Udara Bebas Fungsi Dari Injeksi Ozone Ini Apa Injeksi Ozone Ini Untuk Mematikan Virus Yang Tidak Tersebar Di Udara Contohnya Ada Ada Di Perabot Rumah Ada Di Pakaian Pengguna Itu Tidak Mungkin Terserap Oleh Alat Kami Sehingga Kami Harus Istilahnya Menyerang Untuk Virus Itu Kemudian Selain Itu Kami Juga Memiliki Fitur Monitoring Dimana Terhubung Dengan Internet Of Things Pengguna Dapat Memantau Kualitas Udara Melalui Berbasis Website Dengan Melakukan Scanning GR Barcode Selain Itu Saat Ini Juga I-Rings Juga Mendapatkan Pengembangan Di Sisi Tracing Jadi Nanti Data-data Pengguna Yang Melakukan Scanning GR Barcode Akan Masuk Ke Database Dan Untuk Menjadi Aduan Tracing Penyebaran COVID-19 Di Indonesia Pemirsa Penurunan Saturasi Oksigen Menjadi Indikasi Bahwa Ada Gangguan Di Saluran Pernapasan Bagi Anda Yang Mengalami Penurunan Saturasi Oksigen Dan Saat Ini Sedang Isolasi Mandiri Anda Bisa Mengupayakan Beberapa Cara Untuk Menaikan Kembali Saturasi Oksigen Seperti Disampaikan Oleh Spesialis Penyakit Dalam Dari Fakultas Kedokteran Universitas Seprawijaya Berikut Ini Tahapan-tahapan Dari Infeksi Itu Setiap Orang Bermacam-macam Ada Yang Misalnya Muncul Dengan Cuma Batuk Biasa Yang Kejala Ringan Ada Yang Sampai Sesak Nafas Bagaimana Terlebih dahulu Kita Tahu Besak Nafas Itu Dengan Mengukuran Puls Oksimetri Namanya Jadi Kita mengukur Nanti Disitu Ada Kita Pasang Biasanya Di jari Terus Nanti Bisa Dilihat Saturasi Oksigen Dan Denyut Jantungnya Kapan Dikatakan Oksigen Rendah Itu Adalah Jika Kadar Oksigen Atau SpO2 Di bawah 95% Ketika Dia Di bawah 90% Sebenarnya Anjurannya Adalah Pasien Dilakukan Rawat Inap Namun Karena Kondisi Seperti Ini Rumah Sakit Penuh Dan Sebagainya Beberapa Hal Bisa Dilakukan Untuk Mengatasi Hal Tersebut Memang Harusnya Jika Kondisi Seperti Itu Kita Harus Siap Menyediakan Oksigen Untuk Pasien Ini Jadi Yang Pertama Adalah Yang Harus Diketahui Untuk Saturasi Oksigen Ini Minimal Dicek Beberapa Kali Sehari Bisa 2-3 Kali Sehari Untuk Melihat Perkembangannya Gitu Kemudian Untuk Mengatasinya Bila Tidak Ada Oksigen Mungkin Awalnya Kita Bisa Dengan Teknik Proning Mungkin Sekarang Kalau Bapak Ibu Mendengar Atau Melihat Di Video Youtube Sudah Banyak Sekali Mengedukasi Teknik Proning Jadi Bagaimana Melakukannya Jadi Proning Itu Sebenarnya Dari Bahasa Inggris Terlengkup Jadi Tidur Tengkurap Nah Jadi Caranya Tidur Tengkurap Selama 30 Menit Kenapa 30 Menit Itu Karena Agar Tubuhnya Juga Tidak Capek Kalau Di Beberapa Literatur Berang 30 Menit Sampai Maksimal 2 Jam Tapi Anjurannya Sebenarnya Tidak Lebih Dari 30 Menit Kemudian Berubah Posisi Menjadi Miring Ke Kanan Atau Miring Kiri Sama 30 Menit Kedua Kemudian Posisi Berikutnya Adalah Tidur Setengah Duduk Dengan Ketinggian 60 Derajat Itu Untuk 30 Menit Ketiga Setelah Itu Bisa Kembali Ke Proning Lagi Jadi Itu Merupakan Proning Itu Siklus Tiga Posisi Itu Dilakukan Secara Berkala Dan Dalam Satu Cycle Untuk Bisa Meningkatkan Masukkan Oksigen Kedalam Paru Karena Perubahan Posisi Itu Penting Dimana Ketika Kita Proning Itu Posisi Jantung Kita Ada Di Bawah Jadi Dia Tidak Menekan Paru Makanya Pertukaran Udara Diharapkan Bisa Lebih Bagus Namun Biasanya Tidak Dianjurkan Untuk Terlalu Lama Karena Posisi Itu Tidak Nyaman Jadi Selain Telungkup Miring Juga Ada Yang Sedengah Duduk Pemirsa Di Masa Pandemi Saat Ini UMKM Mengalami Berbagai Aneka Hambatan Misalnya Penurunan Penjualan Permodalan Distribusi Terlambat Dan Juga Produksi Menurun Namun Hal Tersebut Tidak Membuat Dinda Pemilik UMKM Deklotik Usaha Sepatu Dan Sandal Kelomp Pencantik Asal Malang Ini Putus Asa Ia Pun Berali Pasar Dari Pusat Pariwisata Menjadi Kesualayan Dan Juga Melalui Cara Digital Seperti Sosial Media Pandemi Ini Luar Biasa Dampaknya Buat Kita Yang Produksi Kerajinan Seperti Ini Dulu Kita Fokus Di Tempat Wisata Mas Terus Karena Pandemi Ini Para Wisatanya Anjlok Semuanya Kita Coba Beralih Ke Toko Yang Menjual Kebutuhan Seperti Sembako Seperti Peralatan Tulis Jadi Kita Masuknya Kesualayan Sama Ke Maret Ke Apa Namanya Maret Maret Terus Kita Juga Mulai Belajar Di Online Kendalanya Itu Belum Menguasai Mas Jadi Trik Trik Kemudian Ya Segala Macamnya Untuk Online Itu Ternyata Banyak Tidak Seperti Yang Kita Kira Tinggal Upload Lalu Jualan Ternyata Tidak Seperti Itu Jadi Itu Yang Harus Kita Belajari Kita Belumlah Belajar Untuk Yang Inovasinya Baru Itu Belum Mas Kita Masih Model Lama Juga Nah Ini Mungkin Kekurangan Kita Jadi Kita Belum Menjawab Tantangan Pasar Mungkin Pasar Sudah Jenuh Dengan Model Seperti Ini Ya Kedepan Kita Akan Berinovasi Supaya Bisa Lebih Baik Pemirsa Informasi Tadi Sekaligus Menutup Perjumpaan Kita Hari Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Menyaksikan News Point Setiap Hari Senin Sampai Jumat Pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat Hanya Di UBTV Televisi Pendidikan Universitas Prawijaya Saya Belinda Amanda Dan Seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Papit Undur Diri Terima Kasih Dan Selamat Beraktifitas Terima Terima kasih.